Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu lagi Bang PD Dimari di channel Bekasi PD TV Mana saudara? Pada sehat? Alhamdulillah sehat Nih kita mau beritain Informasiin lagi Ini kegiatan Jelang pencoblosan Pilkada 2024 PWI Bekasi Raya Menggelar dialog interaktif Bersama Insan Pers Anggeda itu mengundang Pasangan calon-calon kepala daerah Di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Pada Jumat 1 November 2024 Siang Salah satunya Dhani Ramdan Calon Bupati Bekasi Yang perdana diundang Dalam dialog interaktif tersebut Mantan PJ Bupati Bekasi ini Datang seorang diri Tanpa didampingi pasangan calon wakil Bupati Bekasi Romli H.M Hal ini sampaikan Ketua PWI Bekasi A.D. Moksin Di sela-sela agenda tersebut Pemirsa 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 Pak, kemarin Bapak sebelumnya pernah menjabat ya? Pemirsa Pemirsa Berapa puasnya Bapak sebelum menjabat dan Nanti akan apa yang diperbaurin setelah Bapak nanti akan terbiring? Pemirsa 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 dan itu yang paling dirasakan oleh masyarakat jalan-jalan semakin mulus sungai supaya banjir berkurang kemudian pendidikan di sekolah biaya pendidikan yang semakin mahal ini yang akan menjadi prioritas Oh ya apa kesannya paling berkesan dari ini ya saya melihat bahwa media punya komitmen yang kuat meskipun tentu aspek netralitas itu dijaga dari selaku organisasi PWI tapi dari dialog dan diskusi yang saya ikuti tadi komitmennya sama dengan saya ini lebih berkualitas tapi lebih dari beran MPD ya Pak dari berapa Pak ya pengangguran ada dua program untuk mengaktifkan penyerapan lapangan kerja lokal di pusat-pusat yang ada di kedua mengembangkan pusat ekonomi baru di utara supaya lapangan kerja lebih cepat buka lebih itu yang kelas ke mana caranya? jadi para pencari kerja ini akan diberikan fasilitas pelatihan gratis sampai ke penyelamatan kerjaannya karena pelatihannya dibayang oleh MPB jadi tidak dibebankan ke pencari kerja Agenda hari ini ketua itu ada calon bupati datang ngapain ketua? Oke jadi pada hari ini kita alhamdulillah kita gelar dialog interaktif bersama aslon bupati Bekasi dengan kita dan pada hari ini kehadiran aslon nomor urut 1 padani Romli yang maksud dan tujuan kita menggelar dialog ini adalah bagaimana kita memperkenalkan calon kepala daerah kawasan bupati ini kepada masyarakat melalui pemberitaan yang sejuk berkualitas dan berintegritas agar menjadi pemilih yang pentas dan insya Allah kita hasil dialog tadi bisa mengedukasi kepada masyarakat dan teman-teman media pun bisa terus bekerjasama menyampaikan informasi-informasi yang lebih informatif lagi undangkan paslon yang lain diundang lagi ya calon-calon lain semua-semua paslon bupati dan paslon awal wali kota juga akan disuruh jadwal yang pertama ini perdana Pak Dhani yang berbeda umum untuk mencari otan pelakuan beliau keraan betul total total calon bupati di Kabupaten berapa? di Kabupaten ada tiga ada tiga calon bupati dan semuanya insya Allah akan hadir di POI untuk di kota? untuk di kota masih masih dalam tahap penjadwalan dan menyampaikan dari paslon wali kota itu setelah debat publik paslon debat publik akan hadir ke POI output yang dihasilkan apaan nih? pada prinsipnya kita bisa mendengar gitu kan keterangan-keterangan lebih yang lebih komprehensif dari calon kepala daerah kita mengukur kemampuan secara intelektualitas secara entikabilitas dan itu yang menjadi akan baru yang terbuat kami biar masyarakat lebih paham, lebih mengerti, lebih netel lagi tentang siapa calon kepala daerah yang akan perekamu untuk media gimana ketua imbauannya? apa netral atau gimana? untuk teman-teman media tentunya kita harus menjaga netralitas karena kita ini berpemerintah sebagai wartawan yang tidak boleh dan tidak diperkenalan untuk berafiliasi dengan partai nah tentunya kita dalam memberikan pemerintahan pun tidak boleh teman-teman tidak boleh menyerang, tidak boleh menyudutkan salah satu calon harus berimbang dan kita harus disiplin verifikasi, uji informasi, setiap informasi yang kita dapatkan agar pilkada yang berjalan baik di kota atau kebupaten ini bisa berjalan secara berkualitas, sejuk, damai, dan berintegritas bagaimana persiapan yang dilakukan Bapak untuk kegiatan kali ini? persiapan kita adalah kita menyiapkan ruangan, ya kan gitu kan agar beliau ataupun para calon-calon kepala daerah yang kita lindungi ini bisa memberikan pemaparan secara nyaman, terbuka, dan tidak hanya omong-omong apa harapan Bapak untuk pendidikan di sini? harapannya adalah agar terbangun komunikasi efektif gitu kan antara organisasi PWI yang dimana di dalamnya adalah teman-teman Indonesia dan teman-teman wartawan yang berada di luar PWI pun gitu kan agar memiliki kedekatan secara efektif gitu kan berkerjasama dan berkesinambungan dengan calon kepala daerah yang nantinya siapapun yang terpilih nah itu harapannya untuk masyarakat kota Bukasi dan kabupaten ini? ya harapannya ketika misalnya sudah ada pemaparan dari calon kepala daerah tersampaikan secara efektif, skokrensif, ya tentunya kita berharap masyarakat bisa memilih secara cerdas dan dewasa oke, sip makasih kutuak lagi terus oke ya 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 ya